Soalnya di tengah rasa penasaran publik siapa sosok yang bakal menemani Baca Pres Ganjar Pranowo dan Baca Pres Prambo Subianto. Tidak ada angin, tak ada hujan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB melontarkan pernyataan, jika pemilihan presiden 2024 nanti bisa jadi hanya diikuti dua poros saja. Pernyataan politisi PKB ini menimbulkan rasa penasaran. Jika memang dua poros benar terjadi, maka pertanyaannya, bagaimana dengan komposisinya? Nah, mengingat sejauh ini sudah ada tiga Baca Pres yang go public. Tiba-tiba Wakil Ketua Umum PKB Jajilul Vawait mengatakan bahwa Pilpres 2024 nanti belum tentu akan diikuti tiga poros. Bisa-bisa nih, hanya akan ada dua poros pengusung yang bertanding di Pilpres 2024 nanti. Apa maksud dibalik pernyataan elit PKB ini? Yang jelas, Jajilul dengan PD memastikan, poros yang sudah pasti adalah koalisi perubahan yang mengusung pasangan Amin Baswedan dan Mohamim Iskandar. Belum tentu akan ada tiga poros. Bisa jadi dua poros, kita tunggu nanti. Jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal dua. Tiga poros atau dua poros. Kalau benar, hanya akan ada dua poros pengusung di Pilpres 2024, lalu bagaimana komposisinya? Saat ini baru Anis Cak Imin yang sudah go public sebagai pasangan Capres-Cawapres. Artinya, tersisa Pak Prabowo dan Ganjar yang belum punya pasangan di tengah pendaptaran yang tinggal satu bulan lagi. Apakah dua poros yang dimaksud itu kemungkinan Prabowo dan Ganjar akan melebur jadi satu? Menghadapi duet Anis Cak Imin. Sejauh ini isu duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto yang tengah mencuat. Ini lantaran keduanya belum punya Cawapres. Selain itu, kedua tokoh Ganjar dan Prabowo merajai elektabilitas tertinggi bakal Capres 2024 di berbagai lembaga survei. Nah, jika dipasangkan, maka berpotensi merauh banyak suara di pemilu mendatang, saudara. Apalagi, selama ini keduanya berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi juga kerap mengajak keduanya mengikuti agenda kerjanya bersama-sama. Ya, misalnya saja pada 9 Maret 2023, lalu saudara, Presiden Jokowi Dodo mengajak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto meninjau panin raya padi di Desa Lajar, Ambal Kabumen, Jawa Tengah. Ketiganya terlihat akrab dengan bersuap foto dikelilingi para petani, baik Presiden Jokowi maupun Ganjar secara bergantian memegang ponsel untuk dipakai untuk suap foto. Kebersamaan ini sempat dinilai sebagai bentuk perjodohan politik Ganjar dengan Prabowo yang sengaja dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Namun, Presiden Jokowi Dodo kemudian membantah asumsi perjodohan tersebut. Ya, momen kebersamaan lainnya yaitu saat Presiden Jokowi Dodo mengajak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belusukan ke Pasar Gerogolan Baru, Pekalongan, Jawa Tengah, 29 Agustus lalu. Kehadiran ketiganya di Pekalongan disambut antusias warga saudara saat berjalan bersama Presiden Jokowi Dodo, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sempat berangkulan serta melakukan salam komando. Momen ini pun membuat Presiden Jokowi Dodo tertawa. Sejauh ini memang restu Presiden Jokowi Dodo tampak mengarah ke Ganjar dan Prabowo. Banyak yang menilai dukungan mengarah ke dua orang ini karena dianggap bakal bisa meneruskan program-program Jokowi. Apalagi Presiden Jokowi Dodo pernah menegaskan dalam kepemimpinan harus ada keberlanjutan ibarat tongkat estafet bukan malah seperti pom bensin yang dimulai dari nol. Jokowi menilai kepemimpinan yang berkelanjutan sebagai aspek penting mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Ya, kembali ke isu duet ganjar Prabowo, Saudara. Lewat Puan Maharani, PDIP sepertinya memberikan lampu hijau. PDIP membuka ruang kemungkinan duet ganjar Prabowo terjadi. Puan mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Partai Gerindra juga masih terjalin. Puan Maharani bahkan menyebut peluang terbuka. Pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan bakat capres, segaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan bakat capres, Nah, jika benar koalisi ini terwujud, maka ini akan mengulang cerita lama. Dimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Prabowo Subianto pada pemilu tahun 2009 lalu. Saat itu, Saudara, Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Duet Megawati dengan Prabowo dikenal sebagai koalisi Megapro, yang saat itu mengusung ekonomi kerakyatan sebagai program kampanye. Namun, duet Megapro, Prabowo hanya meraih perolehan 27% suara di pemilu 2009, atau kalah dari capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhiono yang berpasangan dengan Budhiono. Menduetkan Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 tentu bukan perkara mudah. Pasalnya, keduanya merupakan calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai koalisinya masing-masing. Baik Ganjar maupun Prabowo sudah memiliki tiket dukungan partai di parlemen yang sudah terpenuhi. Garindra bahkan menyebut duet Prabowo-Ganjar akan sulit terwujud karena keduanya sama-sama capres. Secara teknis, kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai, dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya, ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Tentu kita tidak akan memaksakan diri, tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Entah mengapa di tengah berbagai pihak yang tengah mendorong koalisi antara Prabowo bersama Ganjar terjadi, tiba-tiba muncul kritikan pedas yang nilai menyerang Prabowo Subianto soal pereastate. Kritik ini disampaikan sekjen PDIP Hasto Christianto. Hasto menyindir, menteri yang ditugasi Jokowi untuk mengurus pereastate tidak menjalankan program itu dengan baik. Ia juga menuduh ada perusahaan kroni yang bermain di program lumbung pangan. Seperti diketahui saudara, Presiden Jokowi Dodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor mega proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah. Beberapa kali Presiden Jokowi juga meninjau lahan food estate bersama dengan Prabowo. Ini kan ada yang tidak menjalankan dengan baik karena vested of interest. Misalnya dengan membentuk perusahaan yang hanya diisi oleh kroni-kroninya, ini kan bukan sesuatu yang sehat. Padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate, tidak bisa melepaskan dari hulunya penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu dan yang paling penting adalah petaninya. Jadi mungkinkah Koalisi Ganjar Prabowo bisa terwujud? Tidak ada yang dapat memastikan. Jilang pendaptaran cawpres-cawpres ke KPU, banyak dinamika politik yang bisa terjadi.